Halo guys, kembali lagi di channel Simbol TV, channel yang selalu membahas alur cerita sinetron yang terupdate untuk pemirsa di rumah. Dan sebelum menyaksikan videonya tekan subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa tekan logo loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi video terbaru selanjutnya di channel ini. Sukses membintangi sinetron berjudul Cinta Amara, artis yang bernama Kiara Brosnan akan berperan kembali di sinetron terbarunya berjudul Pelangi untuk Nirmala. Perlu diketahui para pemirsa di rumah bahwa Kiara Brosnan beberapa waktu lalu sukses membuat para fans yang menyaksikannya terkesima dengan akting di sinetron Cinta Amara yang ditayangkan di Surya Citra Televisi. Sinetron Cinta Amara adalah sinetron yang diperankan oleh Kiara Brosnan bersama para artis lainnya dan tayang perdana pada 9 Agustus 2021 pukul 14.00 di Surya Citra Televisi. Cinta Amara berhasil menjadi tontonan yang memikat karena akting sang aktris yang berbakat dan mumpuni. Kiara Brosnan yang berperan sebagai Amara sangat baik dan banyak penonton yang menyukai aktingnya. Ditambah lagi dilengkapi dengan kehadiran pasangan artis senior Alisa Subandono dan Dudie Herlino semakin membuat akting mereka memukau. Seolah ingin mengulangi kesuksesan Cinta Amara yang diperankan Kiara Brosnan, ia kembali dimainkan di sinetron yang akan tayang berjudul Pelangi untuk Nirmala. Alur cerita sinetron terbaru yang berjudul Pelangi untuk Nirmala ini menceritakan tentang Persahabatan dua orang anak gadis bernama Pelangi dan Nirmala. Pada sinetron ini Kiara Brosnan berperan tokoh Nirmala dan beradu akting dengan Kaila Kalaun yang berperan sebagai Pelangi. Persahabatan Nirmala dan Pelangi ditentang oleh kedua orang tua mereka dengan anggapan kalau keduanya berbeda kasta. Nirmala yang anak orang kaya dianggap tidak pantas berteman dengan Pelangi yang merupakan anak orang miskin. Selain Kiara Brosnan dan Kaila Kalaun sinetron terbaru ini Garapan Sinema Art berjudul Pelangi untuk Nirmala juga dimeriahkan oleh kehadiran Jonathan Frizy yang kembali bergabung dengan Sinema Art. Selain membintangi sejumlah sinetron, Kiara Brosnan juga menampilkan bakat aktingnya di dunia film. Sosok Kiara Brosnan mulai dikenal oleh masyarakat luas saat ia tampil pada sinetron yang berjudul Istri untuk Papaku. Berikut ini profil dan biodata Kiara Brosnan sebagaimana dirangkum oleh tim simbol TV dari berbagai sumber yang terpercaya. Memiliki nama lengkap Kiara Nadine Brosnan biasa dipanggil dengan sebutan Kiara. Kiara lahir di Jakarta pada tanggal 19 November 2011 dan ia menganut agama Islam. Kiara lahir dari seorang ibu bernama Monica Brosnan dan ayahnya bernama Brendan Brosnan. Pekerjaan Kiara yang aktif saat ini sebagai aktris, model, bintang iklan, selebgram dan memulai karirnya pada tahun 2016. Semoga saja proses syutingnya lancar dan tidak ada kendala agar pemirsa setia dirumah segera dapat menyaksikan akting terbaru Kiara. Dan seperti biasa, jika suka dengan video ini jangan lupa tekan subscribe, like, komen, share. Dan jangan lupa tekan logo loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi video-video terbaru selanjutnya di channel ini. Terima kasih telah menonton!